full video resep dan cara membuat kue ulang tahun hai semua assalamualaikum welcome to wilda mom's channel sebelum menyaksikan videonya jangan lupa like subscribe buat yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya membuat base cake coklat kukus langkah pertama kita akan cairkan coklat batang dengan 120 ml minyak goreng ini kita lelehkan dengan api kompor kecil saja ya hingga semuanya benar-benar meleleh nah setelah coklatnya meleleh ini kita sisihkan dahulu selanjutnya kita pecahkan 4 butir telur lalu campurkan 150 gram gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh SP ini kita kocok dengan kecepatan tinggi hingga mengembang kental berjejak nah setelah mengembang kental berjejak seperti ini selanjutnya akan kita masukkan bahan-bahan keringnya bahan-bahan keringnya yaitu 1,4 sendok teh garam setengah sendok teh baking powder 20 gram coklat bubuk dan 120 gram tepung terigu ini kita ayak agar tidak ada yang bergerindil setelah itu kita kocok kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja hingga tercampur rata terakhir kita masukkan adonan coklat dan minyak yang sudah dilelehkan dan kita aduk rata kembali lalu kita juga bisa bantu aduk dengan spatula untuk meratakan adonannya selanjutnya siapkan loyang yang sudah dioles minyak dan diberi alas kertas roti ini aku gunakan loyang ukuran 18 cm dan akan aku masukkan setengah dari adonannya dahulu jadi ini akan aku kukus 2 kali di loyang ini atau kalian juga bisa gunakan loyang yang lebih besar ya setelah itu kita ratakan adonan pada loyang dan kita hentak-hentakan loyangnya agar udara tidak terperangkap di dalamnya kemudian kita akan kukus cake-nya di dalam pengukus yang sebelumnya sudah dipanaskan ya kita kukus kurang lebih 25 menit nah jangan lupa untuk penutup pengukusnya kita bungkus dengan serbet kita kukus dengan api sedang saja ya agar permukaan cake tidak bergelombang nah seperti ini cake-nya sudah matang bisa kita angkat selanjutnya setelah cake yang tadi sudah aku keluarkan dari loyang nah ini kembali loyang dioles minyak dan dialasi kertas roti ya ini aku masukkan adonan yang setengahnya lagi untuk dikukus seperti tadi nah ini dihasilnya semuanya sudah dikeluarkan dari loyang dan sudah dingin ini akan segera bisa siap kita hias cara menghias kue pertama kita menyiapkan buttercream untuk menghiasnya nah resep buttercream ini sudah ada di channelku ya atau kalian bisa beli buttercream yang sudah jadi nah ini aku tambahkan pasta coklat secukupnya karena aku akan membuatnya dengan warna coklat kalian bebas saja mau memberi warna atau tidak untuk buttercreamnya ini kita aduk hingga semua warnanya tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini kita bisa sisihkan dahulu nah ini aku oleskan dahulu buttercream coklatnya di tengah-tengah kue nah untuk di tengah-tengah kue kalian bisa bebas saja ya bisa menggunakan selai atau yang lainnya atau buttercream seperti yang aku gunakan ini nah ini kita ratakan ke seluruh permukaan kue setelah itu kita akan tumpuk kuenya lalu kita ratakan buttercream yang ada di tengah-tengah kue setelah itu kita akan masukkan dulu buttercream coklatnya ke dalam plastik segitiga lalu kita semprotkan ke seluruh permukaan kue trik ini adalah yang sangat mudah diaplikasikan ke kue bagi pemula seperti kita yang baru belajar menghias kue nah setelah permukaan kue tertutupi oleh buttercream aku akan menghaluskannya menggunakan scraper kalian bisa juga gunakan pisau atau alat yang ada ya usahakan serapih mungkin ya kita meratakan permukaan buttercreamnya nah setelah semua permukaan kuenya mulus kita bisa rapikan bagian bawah buttercream yang berantakan ya selanjutnya kita bisa gunakan scraper bergerigi untuk memberi motif di bagian samping kuenya setelah itu kita akan membuat coklat siram atau coklat ganache sederhana ini aku gunakan 50 gram coklat batang dark coklat ya dengan 30 ml susu cair ini kita tim hingga semuanya meleleh nah setelah coklat ganache nya tidak terlalu panas atau minimal hangat ya baru bisa kita aplikasikan ke kue nah ini akan aku kucurkan pada sisi kue dengan menggunakan sendok saja ya untuk memberikan kesan coklat leleh di samping kuenya setelah itu kita siapkan plastik segitiga yang diberi sepuit dan sisa buttercream coklatnya kita masukkan ke dalamnya nah lalu ini kita aplikasikan pada tepi kue dan bagian atas kue nah setelah semuanya rapi seperti ini kita akan siramkan sisa coklat ganache nya di atas kue langsung saja kita tuangkan di bagian atasnya dan kita akan ratakan ke setiap sisi-sisinya dengan cara agak dimiringkan seperti ini ya nah nanti coklat ganache nya akan rata sendiri nah setelah rata seperti ini kita akan simpan dahulu kuenya di kulkas agar coklatnya lebih mengeras nah ini setelah coklat ganache nya agak mengeras kita baru bisa beri topping dengan buttercream lagi di atasnya sesuai selera saja ya untuk menghias permukaan kuenya nah selanjutnya ini aku beri potongan coklat catbury di atasnya nah selesai sudah sampai disini cara menghias kue ulang tahun yang sangat simpel untuk pemula dan hasilnya bisa cantik semoga bermanfaat ya thank you for watching wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.